Halo guys bertemu lagi bersama Upin teman-teman kali ini Upin ada di puncak padang pasir nih guys Upin naik motor ini motor gede motor halai tapi kita melihat Upin melihat ini guys ini apa ya Waduh seperti bentuknya seperti para bola yang besar guys hahaha apakah ini sebuah alat pemancar tapi Upin tidak tahu alat apa itu Ayo kita akan melanjutkan perjalanan kita guys wuhh ada banyak banyak coboy di sini oke guys let's go kita berkeliling suaranya lumayan Oke guys kita akan berkeliling di padang pasir ini wuhh ternyata motor ini bisa standing juga ya weh bisa guys tapi tidak boleh inikan jalannya turunan guys badan Upin jadi miring guys kalau belok Coba lihat dia akan dia akan jadi miring guys kalian lihat ya wih 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 guys kita melanjutkan perjalanan dulu temen-temen ya Upin mau cari eh eh wuhh susah dikontrol juga ini motor Harley ini kalau di padang pasir begini kalau di jalanan banyak pasir guys waduh tidak apa-apa ya guys kita akan lanjutkan saja perjalanannya jalannya berkelok guys belok ke kiri belok ke kanan memutar waduh hehehe tidak masalah guys ya kita ambil jalan pintas aja ya mantuluh ada mobil-mobil besar di depannya bisa naik nggak bisa nggak bisa guys tidak bisa naik Upin di atas mobil itu padahal upin pengen wah jalannya ini terlalu memakan waktu kita lewat sini aja dong tidak usah jauh-jauh ya kan hehehe Wow Upin melewati bendungan yang sangat besar guys wih ini bendungan guys ayo kita turun dulu biar upin bisa melihat wih ada tempat untuk melihat guys seru nih wah ini adalah bendungan yang sangat besar guys coba lihat wuhh bendungan air gila guys wuhh ada apa itu di bawah sana wuhh ada pembangkit listrik tenaga air guys wuhh tuh penyalur apa namanya listrik guys tuh ada kabel kabelnya menuju ke kota guys coba lihat coba lihat kabelnya kemana Oh iya beneran ke kota guys wah iya ini adalah pembangkit listrik tenaga air air guys wuhh ternyata mesinnya di sini ya wah besar sekali tempatnya guys di bawah situ wih bagaimana kalau airnya naik setinggi bendungan ini bisa tenggelam tempat itu ya temen-temen waduh tapi sepertinya tidak bakal naik setinggi ini walaupun di musim hujan ya guys ya mereka sudah memperkirakan bahwa air itu tidak akan pernah naik setinggi bendungan ini guys Oke kita lanjutkan lagi perjalanan Upin mengeksplor eh apa ini ya wih ada tempat singgah dong di sini ini tempat buat apa emangnya wih wih ada Garuda guys adalah menggaru dayut kita turun lihat dulu teman-teman wuhh kita mendapatkan bunga kau pindah bunga guys kita ada di monumen puncak Garuda Upin bawa bunga weh gila guys ada puncak Garuda di sini Upin bawa bunga guys Oke sudah cukup kita akan melanjutkan perjalanan masih jauh perjalanan Upin teman-teman ya let's go ayo kita cari tempat-tempat Wah ternyata Upin selama ini enggak main-main di sini Oh main-main di sini tapi cuman lewat guys kita tidak memperhatikan tempat-tempat yang keren di sini guys Wow ternyata eh ternyata tempat di sini banyak tempat yang bagus untuk Upin pergi guys kita sering mengikut lomba balapan di sini makanya kita tidak memperhatikan karena Upin bawa motornya kan cepat-cepat eh ada ayam ada ayam kah bukan ayam Oh iya ayam ayam ini ini ayam coba lihat coba lihat dulu guys ini ayam di atas Wah bukan kayaknya Oke lanjutkan Upin belok kanan saja guys ya kita lewat jalur kanan guys nah 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 lewat jalur kanan ada apa lagi nih wuhh ada ikan ada ikan di atas wuhh ini tempat makan ya ada ikannya guys bentar 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 Upin mau turun coba lihat wey tempat makan ikan bakar sepertinya di sini itu tempat memancingnya bisa memancing sendiri dan bakar ikan sendiri guys Wah seru banget ya Oke Upin tidak akan singgir di sini kita akan melanjutkan langsung perjalanan ke tempat yang berikutnya guys let's go cocek sekali upin gua senangnya upin jalan-jalan guys dengan motor Harley Davidson hehehe coba lihat kayak upin tuh gua suka miring kiri miring kanan dia guys uh ada kota kecil sini ini seperti kampung upin ya Oh iya hehehe waduh kalian mau upin mau singgah di kampung upin guys kalian lihat rumah upin ya upin punya rumah kecil di sini satu kalian lihat ya ini adalah rumah upin nah 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 tarah sampai ke rumah upin kita masukkan motornya guys temen-temennya upin akan beristirahat di sini kita lanjutkan perjalanan besok saja guys ya Oke teman-teman Oke guys kita sudah sampai di rumah upin ikut ini nanti kita lanjut besok ke tempat berikutnya guys let's go ayo kita masuk guys Oke ini adalah rumah upin teman-teman coba lihat kosong kan di sini nah mantul guys mana ini tempat ganti baju tidak usah masuk di situ Ayo kita periksa Wah ternyata ini dapur kamar upin di depan sini oke guys oke guys upin sudah mengeksplor tempat ini kita akan lanjutkan perjalanan besok temen-temen ya sampai bertemu lagi oke 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 oke